Terima kasih Glenis Oktania melaporkan dari SMA N70 Bulungan Jakarta. Kita sekarang pantau bagaimana jalannya vaksinasi untuk Lansia. Kita bergabung dengan jurnalis kompasif Diana Valencia di RSUD Tanah Abang, Jakarta Pusat. Diana, jadi seperti apa jalannya vaksinasi di sana hingga siang hari ini? Sudah berlangsung proses vaksinasi, khususnya untuk para Lansia. Sudah di pukul setengah delapan, rencananya sebenarnya sampai dengan pukul tiga sore jodoh operasionalnya. Tapi ini memasuki pukul setengah dua belas, ternyata kuota vaksin perharinya yang disediakan oleh RSUD Tanah Abang yakni seratus. Ini sudah full book alias semuanya sudah habis begitu. Sehingga memang ini sudah tinggal menunggu mereka yang sedang berada di ruang observasi begitu. Memang RSUD Tanah Abang ini, Pak Skalis, menyediakan sekitar seratus vaksin untuk Lansia. Kemudian yang bisa saya ceritakan di sini ini soal antusiasme para Lansia dan juga yang kedua soal mekanisme. Soal antusiasme saya bisa katakan ini cukup tinggi begitu. Banyak masyarakat yang sudah beratangan dari pukul setengah tujuh padahal waktu operasional ini baru dimulai dari pukul setengah delapan. Kemudian mereka menanti, menunggu dan antusiasmenya ini tidak hanya terasa dari mereka yang datang lebih awal tapi juga ketika divaksin begitu. Mereka banyak sekali yang merasa bahwa terbantu dengan adanya proses vaksinasi gratis ini karena selain soal gratis syaratnya mudah dan juga mereka bisa terhindar begitu. Ataupun meminimalisir risiko ataupun kekhawatiran mereka di tengah pandemi COVID-19. Kemudian soal mekanismenya, Pak Skalis ini sebenarnya cukup sederhana. Syarat administratifnya apabila para Lansia ini ingin mendapatkan vaksin gratis ini hanya tinggal menunjukkan KTP DKI Jakarta. Kemudian kalau misalnya Anda ber-KTP di luar Jakarta tapi tinggal di wilayah Ibu Kota tinggal menunjukkan surat domisili di wilayah Ibu Kota. Kemudian ada syarat lainnya sebenarnya Pak Skalis ini menyangkut soal masalah kesehatan. Tapi rasanya saya harus bertanya soal syarat ini kepada Direktur RSUD Tanah Abang yakni Dr. Savitri Handayana yang sudah berada di sebelah saya ini. Dr. ini kita berada di bawah terik matahari, wawancara sembel tetap menjaga jarak. Yang ingin saya tanyakan dok, selain soal syarat administratif, syarat apalagi sih dok yang bisa ataupun yang dilakukan oleh para Lansia ini harus dipenuhi begitu apabila ingin mendapatkan vaksin? Baik, syarat utamanya memang tadi ya administratif tapi selain itu kita juga memperhatikan kesehatan para Lansia ini. Tentunya sebelum dilakukan vaksinasi kita melakukan screening tes, artinya kita akan menanyakan penyakit yang diderita sebelumnya kemudian apakah ada konsumsi obat-obatan tertentu. Syarat lainnya pada saat melakukan screening tes tentu tekanan darah daripada Lansia tersebut adalah di bawah 180 yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Ada pun hal ini perlu kita antisipasi untuk menimbulkan efek samping daripada vaksin COVID-19 ini. Dok, kalau misalnya nanti ada yang diukur ketika tensinya ini 180 ataupun di atas begitu, ini mekanismenya seperti apa dok? Baik, biasanya kita akan suruh menunggu dulu, jadi kita akan tunda dulu sementara waktu sambil mungkin duduk atau istirahat sekitar 20 menit atau 10 menit. Kalau memang masih tinggi kita akan kasih lagi dia istirahat. Masih tinggi seperti tadi ada kita bawa ke IGD dulu supaya tidur dulu, istirahat dulu mungkin kurang tidur atau lelah sambil menunggu. Kalau memang nanti sudah menurun kita akan lakukan vaksinasi, kalau memang tidak maka kita akan nyuruh datang untuk besok harinya. Dok, tapi sebenarnya ada nggak sih dok imbawan ataupun persiapan yang harus dilakukan para Lansia ini sebelum melakukan vaksin COVID-19 ini? Saya rasa sudah disosialisasi dengan baik ya, baik dari Kementerian Kesehatan, dari Dinas Kesehatan, dan kita pun untuk wilayah masyarakat sekitar sini juga kita lakukan sosialisasi. Baik dari sosial media, mungkin sudah banyak barangkali yang dilakukan sosialisasi secara besar-besaran. Dok, terakhir ini pertamanya dilakukan di RSD Tanah Abang vaksinasi untuk Lansia ini, setelah tanggal 22, ini tanggal 24, 2 sampai tiga hari berjalan, ada kendala dok? Sejauh ini masih relatif aman dan terkendali, artinya tidak ada kasus-kasus yang kita sangkakan untuk terjadi kasus infeksi pas keimunisasi. Jadi semuanya masih terkendali dengan aman, dengan baik. Terima kasih dokter, sudah mau wancar di tengah terik matahari. Terima kasih banyak dok, selamat beraktifitas kembali. Ya, pas kali saya juga menjadi perhatian kami ataupun yang kami pantau di sini masalah protokol kesehatan. Dan ketika vaksinasi berlangsung, saya bisa sampaikan protokol kesehatan ini bisa terjaga dengan baik, karena memang kuotanya untuk 100 orang dan dijaga ada sejumlah petugas keamanan yang mengarahkan harus menunggu di titik tertentu, sehingga tidak berkerumun satu sama dengan yang lainnya begitu. Secara alur, mekanismenya ini memang terbagi menjadi 4 tahap sederhananya. Yang pertama, Anda melakukan registrasi proses pendaftaran, kemudian pendaftaran sudah dilakukan, kemudian yang kedua nanti proses screening yang tadi juga sempat disebutkan oleh Dr. Savitri. Proses screening ini akan menyasar kepada riwayat penyakit ataupun kondisi kesehatan peserta vaksin. Apabila lolos screening, kemudian yang ketiga akan berlanjut ke proses vaksinasi. Dan yang terakhir, ini dana observasi untuk bisa mengecek ataupun memeriksa sekiranya apakah ada efek samping dari ataupun setelah vaksin ini dilakukan pada para lansia ini. Paskalis. Baik, terima kasih. Diana Valencia melaporkan langsung dari RSUD Tanah Abang Jakarta Pusat, sebelumnya juga ada Glenis Oktania di SMA Negeri 70 Bulungan Jakarta. Dan kita akan langsung memantau ke SMA N70 Bulungan Jakarta. Saudara, ada Nadiem Makarim yang akan menyampaikan pasca vaksinasi tenaga pendidik. SMA N70 Bulungan Jakarta 100% kapasitas, tapi paling tidak masuk dua kali seminggu, tiga kali seminggu, atau dengan sistem rotasi. Karena protokol kesehatan masih harus dijaga. Itu adalah satu hal yang harus diingat. Kami juga telah memutuskan bahwa misalnya sudah ada alokasi vaksin, yang akan kami prioritaskan itu yang jenjang lebih muda dulu. Jadi jenjang SD, PAO, dan SLB baru ke SMP, SMA, SMK, baru ke perguruan tinggi. Kenapa kita melakukan itu? Kalau banyak Bapak Ibu di sini orang tua pasti mengerti semakin muda, semakin sulit melaksanakan PJJ. Dan mereka yang paling membutuhkan interaksi fisik, interaksi tetap muka. Tapi sekali lagi tentunya walaupun tata muka pun, itu harus dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan kementerian kesehatan dan kemen ikut aturan tata muka kita. Kita kira gitu. Dan prioritasnya dari yang jenjang muda dulu baru sampai ke universitas. Silahkan. Alokasi dari sisi pemilihan kabupaten dan provinsinya itu mengikuti kebijakan dari Kemenkes. Jadi itu adalah yang sebenarnya alokasi. Nanti pas sudah dialokasikan berapa guru yang mendapatkan daerah tertentu, baru Kemenikbud akan membantu mengkoordinasikan prioritasnya dari yang jenjang paling muda sampai ke jenjang yang paling dewasa. Tapi penentuan provinsi dan distribusi masih mengikuti... Kemenikbud Nadi Makarim baru saja menyampaikan pernyataan pers setelah memantau jalannya vaksinasi tenaga pendidik di SMA N70 Bulungan, Jakarta. Hari ini Nadi Makarim juga mendampingi Presiden Jokowi Dodo yang memantau langsung... Selamat menikmati. Selamat menikmati.